Monumen Tragedi Kemanusiaan Peledakan Bom 12 Oktober 2002 Jalan Regian Ketak Bali Yang diresmikan 12 Oktober 2004 Tempat tragedi menjadi tempat para wisata Tempat orang-orang berfoto Ya ini tampunya ini yang bikin menarik ya Nah itu yang sekarang berubah-ubahnya Jadi ternyata tragedi Ternyata tragedi bisa juga jadi tempat para wisata Kalau dijadikan monumen itu secara menarik Seperti ini ya di tengah legian Dan malam-malam hari Belum lampu-lampu Malam-malam yang menarik Ini air mancur juga Nah ini lalu lintas legian Pada 1 September 2022 Jam 10 malam Pada di legian seorang diri Jadi memang Yang penting adalah monumen ini Mengenang dan tempat kita mendoakan ya Jangan lupa datang sih mendoakan korban-korban Dan juga juga agak tragedi diberulang Jadi jangan cuman Berfoto-foto Lihat selfie Tanpa perlindungan Itu Sama saja tidak mengerti Esensi monumen Tragedi kemanusiaan ini Ya sesuatu Yang menyedihkan Dalam sejarah Bangsa kita Ya beginilah Jadi berdoa Semoga Korban-korbannya Mendapat tempat ternaik Sisi Tuhan Yang Maha Esa Amin Amin Ya rupal amin Dan juga berdoa Semoga di negeriku Aman Sejahtera Damai Tidak terjadi lagi Hal yang seperti ini Lagi Lagi seperti ini Amin 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 Dioa pada 1 September 2022 Masih dalam raka 77 tahun Indonesia Merdeka Ini Ada Canang Jangan lupa Yang menunjukkan bahwa Di sini Sudah balik berdoa Untuk para Korban Yang terjadi Berbagai kebangsaan Ada Australia Sandiabaru Belanda Denmark Italia Jerman Perancis Portugis Polandia Sweden Swiss Yunani Amerika Serikat Brazil Ecuador Kanada Afrika Selatan Jepang Taiwan Korea Dan Indonesia Indonesia Terima kasih Terima kasih.